Kodam 3 Siliwangi di wilayah Jawa Barat dan Banten, khususnya persiapan pengamanan di wilayah-wilayah dengan potensi kericuhan. Meski menjaga pemilu tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, Abdul Haris menyebut Kodam 3 Siliwangi telah mempersiapkan berbagai strategi pengamanan. Kodam 3 Siliwangi sudah siap untuk mengamankan pemilu 2024 dengan harapan seluruh masyarakat, seluruh peserta pemilu itu bisa membantu menjaga kondusilitas sehingga pengamanan menjadi tanggung jawab bersama, tapi beliau-beliau ini siap sekali. Lebih lanjut, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Erwin Jatniko menyebut pihaknya sudah melakukan pemataan wilayah, khususnya wilayah yang berpotensi menjadi titik kericuhan. Mana yang kerawanan sosial politiknya tinggi, mana yang kerawanan terkait dengan media sosialnya, kemudian terkait dengan partisipasi dalam langkah melaksanakan pemilu itu sendiri, termajuk kerawanan-kerawanan yang lainnya. Itu sudah kita petakan, sudah kita laporkan. Yang harapan tadi sudah ada ditanyakan, itu semua memang nanti tergantung dari negara. Dalam hal ini pemerintah pusat, berapapun yang dialokasikan, walaupun kami punya target sendiri, itu yang akan kami optimalkan dalam pelaksanaan, mendukung pengamanan pemilu 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan.